RITA ANGUS! Uduh banget, parah. Kayak kebawah banget sama suasana. Ibu nengah ngerti kebawah ya? Iya, ibu nengah. Ini tuh emang berasa banget. Jadi area utamanya memang di atas ya. Disini ini ekshibisi ya? Disini ekshibisi. Jadi area utama, lantai lantai 4, lantai 6, dan lantai 7. Oke, oke. Jadi kita, tiket kita. Ini di VRS ini ada epic, legend, mythic. Jadi kalo mana-mana gak tau epic, mythic ini tuh. Peer-nya kalo kita main mobile legends. Epic tuh yang paling kecil lah. Yang pemain-pemain masih amat peer, by genre tuh. Serta ke mythic, mythic itu kayak full experience-nya. Yang berbeda dari season sekarang itu adalah Piala ini, untuk yang pemenang season 10. Itu ada piala ini. Dan piala ini hiasi emas asli. Itu yang tulisan mobile legends. Betul. Ini emas asli. Piala esports selalu keren-keren yang modern ya. Selalu keren-keren loh maksudnya. Dan ini tuh berat banget. Ini 15 kilo. Pas ngangkat ini tuh rasanya beda banget. Apalagi buat yang juara. Itu gak merasa beratnya. Iya sih. Iya lah. Apanya kan rame-rame ngangkatnya kan biasanya kan. Tenggapannya seperti apa sih Mbak Nana? Seru banget. Ini jujur baru pertama kali nih saya datang ke Apa namanya, event seperti ini gitu. Dan dari mulai awal masuk tuh udah terkaget-kaget gitu. Karena keliatan banget. Apa namanya, antusiasmenya tuh luar biasa gitu ya. Main game terus, mau jadi apa? Pertanyaan yang terbentuk dari sinismo ini, masih sering telontar kepada mereka yang dikenal sebagai gamer. Seakan-akan game tak lebih dari padanan bermalas-malasan. Bahkan keraguan tak melewatkan mereka yang mulai serius menggeluti dunia bernama e-sport. Dunia yang sebetulnya makin menjanjikan bagi anak-anak muda untuk unjuk gigi. Orang taunya, game itu cuma ngabisin waktu doang, ngabisin duit. Pengen nunjukin ke orang tua sama anak istri gitu loh kayak. Ini hobi baru, ini hobi ku kayak, ku bisa dapat pencapaian yang tertinggi di sini. Dalam episode ini, Matanajo mendatangi beberapa event e-sport terbesar yang ada di Indonesia. Tak hanya menyaksikan secara langsung betapa semarang industrinya, tapi juga mencoba merasakan antusiasme dari setiap game yang dipertandingkan. Dan untuk melihat lebih dekat bagaimana lika-liku dibaliknya, Matanajo juga berdialog dengan para pro player, mereka yang sudah menekuni bidang ini sebagai jalan hidupnya. Alien Julukan itu melekat karena performa gemilangnya sebagai atlet e-sports Mobile Legends. Namanya Muhammad Ihsan alias Lemon. Lemon adalah salah satu dari pro player Mobile Legends yang paling diidolakan. Bersama tim yang menaunginya RRQ, Lemon berhasil menjadi juara empat kali gelaran MPL Indonesia. Pertama kali kenal game. Kalau pertama kali main itu dari kecil sih. Dari mereka tahun empat tahun, eh TK nih sekalanya. TK udah suka main game, udah suka... Buka main game lah pokoknya dari kecil. Jadi mulai dari umur kapan tuh ngerasa ini bisa diseriusin nih. Ini game ternyata bisa jadi profesi nih. Itu dari mulai ada momentum tertentu nggak? Kalau itu... Pas main Mobile Legends sih. Pas SMA kelas 3 deh kayaknya. Ya kayak... Ternyata game online ini tuh ada pertandingannya gitu. Bisa menghasilkan duit juga kalau menang kan. Jadi pertama kali ikut turnamen. Terus kamu... Kamu langsung menang tuh pertama kali ikut. Dulu kita se-team... Banyak menang ya sih. Banyak. Kayak nggak... Kita sempet kayak 13 win streak gitu. Turnamen online nggak pernah kalah. Dan sejak itu baru kemudian kamu direkrut oleh RRQ gitu. Untuk jadi atlet mereka. Atau seperti apa? Ya dulu kita se-team itu... Apa pengen nyari yang... Pengen apa... Pengen yang lebih gitu loh. Pengen punya tim yang bener-bener... Ada yang ngurus. Ada manajemen segala macem. Kita nyari-nyari sponsor. Dan... Syukurnya di ketemuin sama RRQ. Di konteks sama RRQ. Oke. Itu... Waktu itu kamu terus udah sempet kuliah. Dan kemudian memutuskan untuk akhirnya bergabung. Itu sempet dilema nggak? Sempet ada drama dengan keluarga nggak? Mereka sih pengennya tetap sekolah ya. Sekolah udah ngebayar kuliah gitu kan. Cuman saya pribadi... Ya... Belajar kayaknya bukan jiwa. Bukan passionnya. Jadi pengennya itu... Ya main game. Apalagi dapat uang, digaji. Jadinya memutuskan buat keluar dari kuliah gitu. Dan akhirnya didukung orang tua? Atau baru setelah melihat prestasi demi prestasi... Baru mereka percaya? Ya... Mereka nggak ngedukung sih sebenarnya. Perginya juga YOLO gitu loh. Ya udah... Kalau memang berhasil ya udah. Kalau nggak berhasil ya... Nggak ada pilihan lain. Udah kayak gitu. Eko Julianto. Atau lebih dikenal dengan Aura. Adalah mantan atlet Mobile Legends. Yang kini sudah mendirikan tim e-sportsnya sendiri. Aura memutuskan untuk berhenti dari skena kompetitif setelah tiga tahun menjalani karir profesional sebagai atlet. Selama tiga tahun, Bapak Assassin Indonesia ini berhasil menjadi juara MPL Indonesia Season 4. Dan menjadi juara dunia di tahun yang sama sekaligus menjadi MVP di ajang M1 World Championship. Kalau nginget ke masa lalu tuh apa sih yang bikin waktu itu kamu mau terjun ke industri ini kok? Jadi waktu masih sekolah gitu kan kita hobinya kan ya main warnet. Jadi kayak ngelihat salah satu kompetisi gitu. Dunia juga kelasnya dan dia juara. Jadi kayak sangat menarik gitu loh. Kayak kalau misalkan saya posisinya jadi pro player juga gitu loh. Dengan hobi saya juga. Siapa tuh dulu idola kamu yang kamu lihat dan menjadi inspirasi untuk terjun akhirnya? Itu namanya... Dia dari tim NAVI itu namanya Dendy gitu loh. Jadi dia juara waktu itu. Saya jadi bilang kayak, Oh ini nih saya mau jadi pro player juga. Karena kalau nggak ada keinginan jadi pro player itu karena nggak tahu mau ngapain lagi gitu pada saat itu. Kamu waktu itu umur berapa ya kok? Umur awal-awal ya. Awal-awal di pro player itu umur 17 ya. 17 atau 18. 17 atau 18. Itu kamu udah lulus SMA? Udah. Udah lulus SMA. Lagi kuliah itu. Itu lagi kuliah? Cabut kuliahnya. Iya. Iya. Itu kamu terus berhenti, memutuskan berhenti kuliah? Berhenti kuliah. Fokus ke situ? Akhirnya nggak fokus, tetap jalanin kuliah juga nih. Cuman masih ngebolos kuliah, setengah harinya main game gitu loh. Terus akhirnya ada suatu momen kayak ngebuletin bahwa udah ini tinggalin aja kuliahnya. Saya mau turnamen ke Jakarta. Ya udah turnamen di Jakarta. Eh menang waktu itu. Ini aku lagi lihat nih catatan-catatan ini kamu keren banget. Kamu juara MPL Indonesia season 4. Iya juara. Terus season 1 sempat runner up, season 2 runner up, season 3 tuh sempat turun. Sempat turun. Dan apa namanya, kamu katanya sempat ngerasa down banget pada saat season 3 itu? Iya. Apa yang bisa kamu ceritakan? Itu mau lebih ke pensiun sih pada saat itu. Karena kita latihan kan udah ngasih effort yang banyak banget gitu. Terus dari waktu, banyak banget lah pengorbanannya gitu. Usahanya juga bener-bener, aku yakin banget pada saat itu, itu udah mateng banget sih. Cuman nggak tau ya kenapa kita bertanding, emang sih lolos play off. Cuman pas di play off kita juara terakhir gitu loh. Kayak kecewa banget sama diri sendiri kayak, mungkin udah nggak pantas lagi nih buat main gitu. Ekspektasi kamu tinggi waktu itu? Iya, ekspektasi tinggi banget. Tapi nggak masalah season depannya kan juara. Season depannya nih aku lagi liat caratan kamu, season depannya justru kamu jadi juara dunia di ajang M1 World Championship. Iya. Kaligus MVP. Iya, juara dunianya waktu itu. Dan itu pencapaian tertinggi ya kok? Pencapaian tertinggi, gitu. Memang udah goalsnya sih kalo misalnya ini, apa namanya, menang emang pensiun. Emang udah selesai gitu, udah puas lah pada saat itu. Karena merasa udah nggak perlu membuktikan apa-apa lagi? Iya. Kita kan niatnya dulu kan membuktikan, saya bukan membuktikan ke netizen atau apa sih namanya, tim. Bukan itu sih, pengen nunjukin ke orang tua sama anak istri gitu loh. Kayak ini hobi baru, ini hobiku kayak aku bisa dapat pencapaian tertinggi di sini gitu. Biketron! Biketron! Juara dunia PUBG Mobile adalah capaian si kembar andalan Biketron Red Aliens, Bagus dan Bagas, alias Luxie dan Zuxie. Kegemaran mereka bermain game bergenre first person shooter didapat dari pengaruh keluarga yang berlatar belakang militer. Bahkan sebelumnya, keduanya sempat bercita-cita menjadi tentara. Namun kemampuan yang mereka miliki membuat keduanya sudah taken kontrak secara profesional sebelum genap berusia 15 tahun. Mata Najwa berkunjung ke gaming house dan berbincang dengan Bagus dan Bagas. Awal-awal itu gak didukung banget sih, apalagi ketika kita masuk di Getron kan. Kan kita terikat kontrak mana masih di bawah 18 tahun ya, di bawah 17 tahun. Terus pulang-pulang ke rumah, kamu apa sih gimana masih kecil ya terikat kontrak, udah 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 udah. Terus akhirnya bener-bener selang cuma 2 minggu doang, itu kita lolos turnamen ke Thailand. Terus langsung kayak, oh reda nih, reda nih. Agak berubah pikiran setelah itu. Iya, agak berubah pikiran. Dan untuk sekarang ya, untuk sekarang mama sih sebenernya cuek aja gitu. Kalo gak pedulin soal apa, turnamennya. Jadi kalo kayak mau pulang ke rumah, suruh pulang aja. Kalo papa kan tau biasanya jadwal-jadwal turnamennya. Papa tuh sampe nge-WA, misalnya kita lagi main nih. Terus lagi down bed, lagi jelek mainnya. Sampai nge-WA panjang, kamu nih mainnya jangan kayak gini, 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 gini. Malah dia yang jadi coach gitu. Pas journey momennya itu kita kualifikasi dulu di Thailand. Itu Southeast Asia, Asia Tenggara. Kita itu kalah di peringkat ke-6. Cuman itu lolos di, namanya itu prelims. Kayak kualifikasi buat. Babak penyisian. Penyisian lagi. Babak penyisian. Kita main di prelims. Cuman kita ke Malaysia juga. Kita lolos di prelims. Eh kita alhamdulillah peringkat ke-2. Setelah itu baru main di Grand Funnel. Dan di Grand Funnel kita bener-bener mendominasi banget. Itu jarak dari peringkat ke-2. Maka kita tuh seratusan poin. Itu jauh banget. Yaudah akhirnya kita menjadi juara dunia. Itu gak disangka-sangka atau emang udah tau? Karena ngeliat lawan-lawannya, cemenin emang. Itu gak disangka sih. Gak disangka sih. Gak disangka-sangka? Tapi kita emang di saat itu juga. Percaya diri banget. Bener-bener. Se-confident itu. Bahkan sebelumnya aku ngerasa. Wah gila nih panggung dunia kan. Yang kan sebelum-sebelum. Kan jadi di PUBG Mobile tuh. Ada turnamen. Dulu ya. Internasional dunianya tuh. Awalnya season 1 sama season 2. Yang pertama kan di Berlin waktu itu. Kita kalah. Kita peringkat 5 ya guys. Iya. Terus pindah ke Malaysia. Ngeliat panggung dunia. Wah gila. Kayaknya gak apa-apa deh. Dapat peringkat 3 deh gak apa-apa deh. Terus akhirnya pas kita main. Wah gila. Bener-bener. Orang tuh. Udah geleng-geleng kepala semua kayaknya deh. Itu kan yang dilihat orang nih. Wah kaya keren gitu. Diulukan banyak fansnya. Streaming dikit. Udah wah gitu kan. Dapet apa dan sebagainya. Tapi yang mereka gak tau. Susahnya tuh apa sih? Aduh. Susahnya. Dulu deh tuh. Apaan? Soal waktu. Oh iya. Soal waktu. Terus. Waktunya waktu banyak sih. Waktu buat teman-teman. Sama keluarga. Terus sekolah juga. Hmm. Sekolah itu. Kalian susah bagi waktu. Dengan pendidikan sekolah. Susah banget. Kalo dulu pas SMA susah banget sih. Susah banget. Jadi waktu SMA kelas pertama. Kita tuh langsung terbang ke Dubai kan. Kita tuh izin. Bukan ke Shanghai. Ke Dubai dulu. Pertama ke Dubai. Oh iya. Pertama ke Dubai. Itu izin 10 hari. Terus sempat dibilang. Kan gak ikut tulangan tuh. Ini kalo gak ikut tulangan kamu gak ada kelas. Ya ampun kok. Gitu dong gak ada kelas pak. Gitu. Terus akhirnya pulang-pulang nyusu. Apa. Ikut susulan. Ujian susulan. Terus lagi sakit juga kan. Yaudah kayak. Besoknya mau ke Shanghai lagi lah. Udah lah ribet kata papa. Udah kamu om schooling aja. Tapi sebelumnya ada izin dulu ke sekolahnya. Kan waktu itu aku di SMK kalo salah ya. Terus. Minta izin ke ketua ininya. Gak dikasih. Yaudah langsung pindah ke om schooling. Karena memang jadwal kompetisi yang mengharuskan ke luar negeri. Harus miss beberapa hari sekolah. Itu yang. Yang susah bagi waktunya. Abis itu. Aku dengar kepala sekolahnya. Suruh masuk lagi ke sekolah. Gara-gara aku juara. Gara-gara aku juara. Gara-gara aku juara langsung ya. Iya. World Esports Championship. Ini adalah arena. Dimana tim-tim nasional terbaik dari seluruh dunia. Beradu merebut tahta juara dunia esports. 2022 adalah gelarannya yang ke-14. Menjadi event esports outdoor terbesar di dunia. 105 negara ikut berkompetisi. Terbanyak dari yang pernah digelar sebelumnya. Dan Indonesia. Tak hanya menjadi tuan rumah. Atlet-atlet kebanggaan kita juga menorehkan prestasi. Gelar juara umum diraih setelah memenangi 3 dari 6 nomor yang dipertandingkan. Hal ini membuktikan Indonesia punya potensi yang besar untuk berprestasi dari esports. Semoga terbesar di dunia esports. Semoga terbesar di Indonesia. Hal-hal terbesar menjadi seorang atlet sih awalnya mungkin bukan orang tua ya. Soalnya kan orang tua mungkin masih belum terlalu tahu ya esport itu apa kan. Yang kedua mungkin kelihatannya emang kayak di esports itu kan kayak kelihatannya main game doang kan. Cuman itu tuh sebenernya nggak cuma main game doang ya. Itu kan itungannya kayak pekerjaan. Kayak profesionalitas gitu. Jadinya mainnya juga dibilang fun juga nggak fun. Tapi dibilang enjoy juga. Soalnya kita main sesuai dengan hobi kita gitu kan. Kerjaannya kan. Mungkin kalau orang cuman lihatnya main game doang terus dapet duit gitu. Sebenernya dibalik itu semua latihan kita keras banget. Kerja keras kita itu bener-bener kita latihan bangun. Terus dari siang udah mulai latihan sampai malem itu non stop. Mungkin jamnya bisa melebihi orang kerja kantoran biasa kita latihan ya. Sampai malem terus nanti belum. Dan nggak cuman kami main game doang. Ada sesi reviewnya, briefing bersama coach segala macem. Jadi ya lebih ke arah kerja keras latihan kita yang mungkin orang-orang itu nggak tahu. Oh jadi masing-masing punya ruangan streaming sendiri? Iya. Kalo latihan personal juga di sini? Atau nggak? Latihan personal sebenernya terserah sih dimana aja sih. Oke oke. Biasanya dikasih kayak menu latihan sendiri khusus ya? Biasanya apa sih menu latihannya? Kayak misalnya buat kamu. Kamu tuh menu latihannya apa dari coach? Latihan bareng-bareng aja sih kayak strategi, evaluasi. Oke oke maksudnya kalo untuk meningkatin skill sendiri bukan yang itu latihan? Individu aja sih itu. Individu aja. Kalo nggak diajak coach biasanya. Biasanya jadi kalo latihan tadi aku dibilangin latihan kan sehari sampe dua kali ya coach? Iya dua kali. Siang sama? Habis maghrib. Siang sama habis maghrib. Dan durasnya juga panjang-panjang ya? Panjang. Panjang-panjang. Jaman, empat jaman gitu. Baya kan ngobrol tapi. Baya kan ngobrol. Latihannya itu random atau kayak ada menunya sih? Nggak random ada menunya. Ada menunya? Misalnya siangnya porsinya porsi apa, terus malamnya ya bayang-bayang lain kayak gitu. Tentung ya apa yang kita butuhin latihannya. Tadi makanya bagus bagai cerita. Katanya yang penting tuh sebetulnya gimana bentuk chemistry, gimana kekompakan. Makanya tinggal bareng-bareng di gaming house nih membantu mereka untuk bisa saling. Gitu ya kekompakan itu ya? Karena rata-rata semua tim e-sport pasti ditinggalin satu rumah. Mau yang di Indo, di dimanapun ya. Di Asia, di Europe gitu. Pasti mereka ditinggalin lagi satu rumah. Mereka ditinggalin lagi satu rumah. Jadi yang dilatih apa sih kalau e-sport proyek itu? Yang dilatih apa? Strategi? Kemudian juga apa misalnya latihannya tuh selain? Kalau strategi lebih ke arah mungkin porsinya mereka ke individunya mereka gitu. Mikro sama makro. Jadi mikronya itu kayak mekaniknya mereka. Terus makronya itu ya mungkin dari tontonan gitu. Jadi kita kan kadang observe kayak dari tontonan kita lihat mungkin ada salah satu hal yang mesti kita pelajarin. Atau nggak kita pelajarin habit yang musuh atau gimana dan lain segala macem gitu. Tapi kalau untuk player itu mereka lebih fokusnya untuk ngembangin diri mereka terus gitu. Terus 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 ngembangin diri ya. Dan tugasnya kalau aku pelatih ya itu pelajarin weaknessnya kita gimana, terus strongnya kita gimana, terus musuh juga aku pelajarin. Jadi habit-habitnya mereka. Karena semua yang dilakuin ini dasarnya karena kebiasaan, karena habit. Nggak pernah ada drama-drama. Aku membayangkan serumah isinya delapan orang. Anak-anak muda semua hobinya dan pekerjaannya intens, kompetitif, banyak tekanan. Pernah drama nggak? Ya paling wajar lah ketika misalkan lagi turnamen gitu. Terus ada miskom segala macem. Emosi-emosi lah segala macem. Pasti ada salah paham segala macem ya. Cuma di situ tugasnya saya sama Donny buat kayak nengahin udah-udah kayak riset buat next gamenya bener lagi kayak gitu. Kalo drama-drama in game sih biasa sih. Di expo tuh wajar. Cuma yang nggak wajar tuh kalo berlanjut terus-terusan tuh sampai kebawah di luar game. Jadi kayak diem-dieman di GH segala macem tuh jangan sampai sih. Jangan sampai ya. Jadi menggambarkan suasanaannya udah kayak keluarga ya? Iya. Ini karena ya kita hari-hari tinggal di sini ya mau nggak mau ini keluarga kita yang kedua gitu. Menurut saya pribadi sih kalo yang belum yakin mending nggak usah jadi pro player sih. Pro player susah sih. Gitu ya? Sulit. Karena ini bukan tentang kayak hobi kalian yang tersalurkan. Enggak. Sebenernya tuh kayak lebih ini tuh kayak kehidupan-kehidupan kalian yang lain sebenernya. Sulit juga jelasin ya mbak Al. Banyak juga temen-temen saya kalo misalnya saya mau jadi pro player. Temen-temen real gitu mau jadi pro player. Saya suruh jangan jadi pro player. Karena saya tau dia tuh seperti apa dan pokoknya saya tau lah pro player seperti apa. Dia juga saya kenal dengan dia dengan baik gitu ya temen-temen saya. Maka dari itu saya larang dia jadi pro player. Apa kehidupan pro player yang banyak orang nggak tau yang kemudian memang ada orang-orang yang rasanya lebih baik memilih profesi yang lain? Karena kita dari segi ini aja mbak. Kayak latihannya itu kan banyak gitu ya. Dengan hal itu kan berarti dari mental itu kita harus siap gitu loh. Kayak oh saya jadi pro player nanti saya latihannya itu belasan jam gitu loh. Tapi kan banyak juga yang belum siap juga dengan hal itu gitu. Kira-kira dia siap nggak dengan hal itu juga gitu loh. Dan dia siap nggak rela juga kayak dia punya pekerjaan sekarang tapi dia harus ngelepas demi impian dia gitu loh. Kan banyak juga orang yang nggak rela juga dengan hal itu gitu mbak. Jadi nggak semuanya indah-indah ya. Mungkin yang dilihat orang cuma pas ngangkat piala atau pas dapet apa namanya kejuaraan gitu menang kejuaraan dapet hadiah uang yang banyak gitu ya. Iya. Iya sih cuman kan pengorbanannya kayaknya besar. Effortnya gede banget gitu mbak. Biar kita bisa buat kita dapetin apa sih namanya juara itu. Dari sekian banyak kompetisi yang udah kamu ikutin mana yang menurut kamu paling berkesan? Paling berkesan itu MPL season 1. Karena itu di Mall Taman Anggrek. Kita main itu di bawah lantai bawah dan penontonnya itu banyak banget kayak sampai lantai paling atas pun ada ngeliatin gitu. Itu sih pertama kali. Dan itu pertama kali juga turnamen yang aku kalah. Itu kalah pertama di situ. Kalah di tengah ribuan orang yang nonton di mall gitu ya? Iya yang nontonnya banyak banget soalnya. Terus sempet down nggak itu Mon? Sebenernya nggak. Kalau di in-game nggak down. Sedih. Mon kayak apa ya? Kayak merasa rendah banget aja karena kalah. Sedih gitu. Terus biasanya kalau udah kayak gitu kamu ngapain Mon? Aku dulu suka blaming diri sendiri sih. Sama paling kan aku ngelupainnya tuh dengan denger musik sama tetapin. Oh setelah itu aku netapin di otak tuh kayak kalahnya itu nggak apa-apa kalah hari ini. Besok aku harus udah lupa gitu. Harus udah ngelupain yang kalah-kalah. Tapi saya membayangkan memang pressure atau tekanan itu pasti berat banget ya untuk player-player seperti kamu ya? Ya berat banget. Apalagi yang udah punya nama kan. Kalau sedikit aja salah pasti kayak dikatain lah sama Nitsen. Di komen di Instagramnya gitu gitu. Kamu masih sering baca komen-komen itu? Kadang sih kalau terlihat. Cuman kalau terlihat doang nggak kayak ngebuka secara langsung gitu nggak. Dan itu berat ya? Maksudnya ketika bahkan sampai dibully ya kalau kalah ya? Itu. Semua pasti ngerasain sih yang player-player pro player. Pasti semua ngerasain kalau kalah tuh pasti dibully. Dan apa namanya itu hanya satu dari sedikit tantangan gimana berada di industri ini ya Mon? Ya mentalnya harus kuat juga. Konsisten paling. Kayak masa baru kalah sekali aja. Turnamen kecil, turnamen RT. Udah kayak udah fancy ah gini. Gitu doang banyak banget kayak ngeliat di social media. Waktunya fancy segala macem. Padahal dia belum merasain titik terrendahnya ketika turnamen sih. Iya. Gimana guys itu ya? Iya. Mereka belum pernah ngerasain titik terrendah turnamen? Iya. Belum pernah ngerasain satu tahun kalah terus. Lah kamu pernah ada di posisi itu? Pernah. Pernah? Iya. Tahun 2021 ya? Kita tahun ini juga deh. Tahun ini juga. Belum sih belum berakhir selan ini. Tapi kita tuh selalu masuk di top 5 nya lah. Jadi kayak ada orang juga yang belain kan. Ada orang yang nge-ngujat. Mungkin karena emang kita juara dunia kan. Kita mantan juara dunia. Orang tuh berharapnya tuh tinggi banget. Ekspetasinya juga. Selalu berharap tinggi buatin kita. Dan itu beban gak? Iya beban sih secara gak langsung. Jujur beban. Beban. Jadi sedikit cerita sih dulu. Pas waktu masuk di gate run. Itu kan. Dilihatnya kan kayak blow. Gak ada tim e-sport yang masukin kayak bocah gitu bocil gitu. Kalian masuk umur berapa gitu? 15. 15. Itu kurang lagi. Oh 14. Jadi 6 hari kemudian kita ulang tahun. Jadi 15. Dan itu muda? Untuk ukuran? Pada saat itu juga muda banget. Dan belum ada tim e-sport yang masukin pemain semuda itu. Di seluruh dunia belum ada. Di seluruh dunia belum ada. Setelah masuk kayak banyak banget hujatan. Kayak ribuan gitu hujatan. Ih bocil ngapain blablabla. Terus. Aku emang disitu gak bisa gak buktiin. Kalau emang aku tuh yang terbaik. Tapi kayak. Dalam hati aku. Awas lu ya gue buktiin ya. Nah yaudah liat aku sekarang. Liat sekarang. Liat sekarang. Proses pemiktian ya. Dan itu semuanya memang makan waktu ya. Kalian dari 14 sekarang kalian 19. Semuanya konsistensi ya. Iya betul. Dan itu kuncinya ya. Betul. Kuncinya disitu. Bukan cuma enak-enaknya tapi perjuangannya. Kunci itu buktiin aja gak usah dibalas pakai omongan. Gak usah dibalas pakai omongan. Game dan e-sport tak eksklusif hanya untuk laki-laki. Namun memang jumlah perempuan yang terjun dan berkecimpung di dalamnya. Jauh lebih sedikit. Dan bagi mereka. Tantangan yang dihadapi justru lebih berat ketimbang laki-laki. Bukan hanya soal waktu yang dikorbankan atau kerja keras yang terus dilakukan. Tapi juga soal terbatasnya kesempatan bagi perempuan. Pertanyaannya, apakah e-sport ramah untuk perempuan? Sebenernya gak pernah ada yang bilang bahwa turnamen major itu gak boleh ada perempuan. Tapi kenyataannya mana perempuannya? Gak ada kan? Nah jadi, itu balik lagi karena game itu tuh gak familiar sama perempuan. Mungkin kayak Milo aja kamu baru main kapan? Jadi gamers? 2019. Nah dia baru jadi gamers 2019. Sedangkan kalau kita bandingin sama cowok-cowok ya. Mereka itu udah jadi gamers tuh udah dari SMP, udah dari SD mungkin. Mereka kerjaannya nolkroni warnet. Mereka itu punya basic. Mereka udah jadi gamer ibarat kata hampir seumur hidup mereka lah. Padahal dengan itu pun sesungguhnya skill. Skill apa namanya, gamer perempuan itu gak kalah sama yang laki-laki. Walaupun baru bermain tidak terlalu lama kan? Maksudnya kalau comparatively gitu gimana? Kalau Milo lihat? Sebenernya karena itu aja sih Kak. Kayak kurang jam terbang. Sebenernya aku berani-berani aja. Timku berani. Cuman aku perlu jam terbang. Kayak perlu latihan sama lawan-lawan yang pastinya bakalan di major nanti. Yang lawan cowok kayak gitu aja sih. Itu aja mungkin. Jadi kayak kalau misalnya dibilang gak berani, aku berani. Berani banget aku. Nah ini luar biasa nih. Nah ini tolong CEO-nya dengarkan ya. Ini kaya banget nih. Tolong dikasih kesempatan. Dan itu akhirnya kuncinya ada pada klub masing-masing. Apakah akan memainkan? Iya dong. Player perempuan atau gimana? Kalau di klub kamu gimana? Gak ngelarang sih. Gak ngelarang dari klubku ini. Gak ngelarang dari AE gak ngelarang. Kayak ya udah terserah mungkin. Tapi karena scene ladies ini udah dibentuk. Udah dibantu nih sama PUBG Mobile. Dibesarin lah kayak gitu. Jadi akhirnya diarahannya cuma ke scene ladies aja. Terus juga membantu perkembangan scene ladies juga kan. Kayak gitu. I see. Sebenarnya itu salah satu hal yang membatasi sih. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku tuh harusnya perempuan itu diberi kesempatan untuk berbaur sama laki-laki juga gitu. Makanya kalau misalnya ada kesempatan seperti itu. Menurut aku sih bagus sih. Supaya perempuan-perempuan ini juga terpacu dan gak cuma nyaman di scene ladies aja. Karena Kak kalau dibandingin scene ladies sama yang major. Yang kita bilangnya mixed gender lah ya. Mix atau public itu. Dari price pool aja jauh banget Kak. Dari price pool. Dari price pool. Iya lah. Price pool jauh. Bisa berapa kali lipat tuh bedanya? 10 kali lipat kali ya. Jadi misalnya. 20 kali lipat juga bisa. Jadi kamu kalau menang itu paling tingginya berapa? Kemarin aku juara satu GPSL itu overallnya dapet lima puluhan. 50 juta ya? 50 juta ya? Itu juga berlangsung selama satu bulan turnamennya. Terus kalau misalnya nganturnya cowok kita bandingin sama PMPL. Itu PMPL itu misalkan satu bulan ya itu dia udah tier satunya lah. Itu juara satunya itu bisa 500 juta kayaknya. Ya ampun. Bisa. Padahal permainan yang dikompetisikannya sama? Iya. Sama. Tapi yang cowok-cowok dapet lima ratus juta yang cewek-cewek 50 juta. Please deh. Karena balik lagi Kak. Sebenarnya turnamen major ini tuh bukan turnamen cewek atau cowok. Sebenarnya cewek juga kalau mampu bisa kesana. Cuma masalahnya kan terlalu nyaman nih. Ada di skena ladies. Dan dari tim e-sportsnya juga memisahkan sendiri gitu kan. Jadi nggak mencampur antara cewek dan cowok. Padahal dan again walaupun jam terbangnya kalah jauh gitu ya. Bisa-bisa aja. Itu secara skill cewek jago-jago juga kan. Jago banget. Udah sekarang mungkin ada cowok yang udah kalah sama cewek. Oh iya. Ya Kak. Yang cowok yang nggak jago juga banyak banget kan ya. Banyak cowok-cowok cupu ya. Cepu. 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 Cepu aja tuh. Suruh lawan milo pasti kalah. Jadi tantangannya itu. Tantangannya. Apa namanya. Kompetisi yang memang masih belum terbuka gitu ya. Terus jam terbang. Terus apalagi. Apalagi Tapsun nanti aku kemana. Apalagi tantangannya kalau kita bicara. Itu tantangannya sih. Dan menurut aku sih kesempatan dari. 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 Justru dari CEO-CEO nya juga sih. Tim esports. Aku sih pengennya ya. Kalau bisa-bisa. Misalnya dia. Harus mencari pemain baru nih. Ya kan. Kenapa nggak coba ngambil dari tim cewek. Ya kan. Padahal tim cewek misalnya udah jago-jago nih. Kenapa nggak dicoba. Nah. Tapi sebenarnya yang aku paling salut itu. Satu tim. Itu si. Di BTR sih. Bietron. Karena dia waktu itu ngajak. Alice ya. Alice masuk dan dimainin. Dia satu-satunya. Pro player perempuan. Di mobile games. Yang pernah main di tournament major. Main ya. Dan. Performancenya bagus. Apa nih Alice main nih. Oh iya. Wow. Alice main. Berarti yang digantiin itu. Micro Boy. Micro Boy. Micro Boy tidak main. Alice nya main. Tuh. Tuh. Empires. Oh my. Di kiri dong. Dulu waktu Alice. Livestream. Dan segala macam. Alice turnamen. Alice kan kadang pantau untuk. Pantau-pantau komennya ya. Nah itu ada. Ada beberapa orang yang bilang kayak. Emang cewek bisa main gak. Cewek. Bisa. Nanding sama cowok ya. Gak bakal lah. Kayak gitu. Terus ngapain mereka turnamen. Kayak gitu. Alah cuman. Dulu kalau gak salah dibilang kayak. Pemanis doang. Kayak gitu. Bahkan dari Alice angkat piala pun. Alice merasa. Kayak ternyata. Kita mendapatkan ini. Tidak dengan hal yang sia-sia. Kita berjuang setengah mati. Karena di saat itu. Temen-temen tim Alice yang cewek-cewek. Berusaha setengah mati. Karena kita merasa kayak. Kita sedikit direndakan gitu. Karena. Ada beberapa orang yang berpikir. Kalau. Cewek dengan cowok itu tidak setara. Skill. Bermain gamenya. Karena kebanyakan memang cowok yang main game kan ya. Jadi di saat. Cewek-cewek bermain game itu. Kadang kita merasa kayak dipandang sebelah mata. Begitu. Kalau di sini sih. Sejauh ini menurut aku yang aku lihat. Dan aku rasakan itu ramah. Cuman emang betul. Dunia esports ini mungkin lebih ke. Mengarah ke laki-laki ya. Tapi untungnya makin sini. Banyak juga perempuan yang terjun sih. Walaupun kadang masih suka di. Underestimate gitu. Mungkin karena pro player perempuan gitu. Cuman makin sini udah makin luas sih. Pemikiran orang-orang. Itu mungkin harus lebih terbuka lagi. Kalau misalnya perempuan juga bisa untuk jadi pro player. Dan bukan sekedar kayak cantik aja atau gitu. Industri game dan esports berkembang dengan pesat. Tak lepas dari masifnya gamer dalam negeri. Tercatat ada 53 juta gamer yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini adalah potensi besar yang sudah dilirik pemerintah untuk terus dikembangkan. Sudah sejak Agustus 2020. Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia resmi mengakui esports sebagai olahraga prestasi. Artinya, esports tak hanya dapat dipertandingkan dalam kompetisi-kompetisi olahraga resmi tingkat nasional. Namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menaungi dan menciptakan ekosistem esports yang sehat dan berprestasi. Lewat pengurus besar esports Indonesia atau PBSI. Sejauh ini apa aja yang sudah dilakukan untuk memastikan ekosistem ini terus tumbuh? Yang pasti adalah kita melakukan fungsi pembinaan. Tapi kalau kita bicara fungsi pembinaan, Mbak Nana, pembinaan itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Yaitu pembinaan yang dilakukan langsung terhadap atlet esportsnya. Dan satu lagi adalah pembinaan yang kita lakukan dengan mengembangkan ekosistemnya. Pengembangan yang dilakukan secara langsung kepada atlet esportsnya itu bisa berbentuk berupa program yang sedang kita punya nih. Kita punya yang namanya esports academy. Itu di situ kita melatih hard skill dan soft skill-nya. Hard skill kita punya pelatih bermain gamenya. Kemudian untuk yang soft skill-nya kita juga memberikan pelatihan public speaking. Terus ada counseling terkait dengan mental health, nutrisi dan sebagainya. Kalau yang Hidris lihat tantangan terbesar untuk mengembangkan ekosistem ini di negeri ini apa ya? Tentunya tantangan paling besar adalah kita harus bersama-sama dengan masyarakat Indonesia. Membuat esports lebih dikenal secara dekat oleh para masyarakat. Karena banyak sekali... Untuk ini udah banyak yang atau masih ada stigma yang menempel ya menurutku? Ada stigma yang menempel namun itu adalah tugas kita bersama. Karena hal yang baik hanya bisa digapai dengan ketekunan dan kerja keras. Terkait dengan stigma itu kita juga perlu melakukan sosialisasi sebenarnya. Sosialisasi ini objektifnya apa? Untuk membuat masyarakat Indonesia itu memahami bahwa esports itu berbeda dengan sekedar bermain game. Karena ada penanaman nilai disiplin. Para atlet itu gak boleh bermain 1x24 jam. Ada waktunya belajar, ada waktunya ibadah. Waktu mereka untuk menghubungi orang tuanya. Ada juga penanaman tentang nilai sportifitas. Kemudian juga yang paling penting adalah adanya penanaman nilai kenegarawanan sejak dini. Kita menjadi atlet esports itu bertanding di kancah internasional. Hormat kepada sang saka merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi itulah sosialisasi yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk bisa mengenal, Oh ternyata esports ini luar biasa. Bukan hanya sekedar bermain game. Yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah pengembangan game lokal. Yang nyatanya 99,5% pasar game Indonesia masih didominasi game buatan luar negeri. Pemerintah juga menyiapkan program dan kebijakan untuk memicu daya saing developer lokal. Salah satunya dengan menyertakan game-game lokal untuk dipertandingkan dalam kompetisi-kompetisi resmi di bawah binaan PBSI. Hai ga. Hai warna apa kabar? Habar baik. Seru banget nih kita. Iya dong pastinya. Ini udah hari kedua ya? Hari kedua. Hari kedua event besok baru grand finalnya. Jadi hari ini ada dua game yang kita pertandingkan. Ada empat game, sorry ada dua game. Pertama PUBG. Yang pertama habis itu ada dua game lokal grand final. Sama terakhir Free Fire. Gitu. Oke, oke. Ini dibandingin tahun lalu. Tahun lalu tuh gak ada penontonnya kan? Gak ada. Tahun lalu kita emang. Betul, kita di Bali. Kita ga adakan acara di Bali karena emang dari pemerintah tuh pengennya ada tujuan destinasi wisata. Apalagi kita kejar itu kan. Kita bawa ke Bali. Kita bawa 208 orang ke Bali. Untuk babak finalnya. Jadi itu dari enam game tahun itu. Dan itu pun komposisinya masih empat game luar. Dua dari game lokalnya. Kalo sekarang empat game? Kalo setahun sekarang ada enam game. Tiga game lokal dan tiga game luar. Jadi udah 50-50 nih? Ya. Emang itu emang apa ya. KPI kita lah. Kita pengen meningkatkan game lokal supaya lebih maksimal. Dan akhirnya bisa bersaing dengan game-game yang ada sekarang. Tahun ini berapa banyak pesertanya ya? Tahun ini kita tuh sekitar 80 ribu peserta. Wow. Dan setahun ini emang agak mepet pendaftaran. Jadi kita baru mulai itu sekitar bulan Oktober. Baru mulai opening. Buka pendaftaran. Dan grand final November. 80 ribu? 80 ribu peserta. Itu apa namanya seleksinya atau kualifikasinya apa aja? Kita bagi tiga lahap nih. Pertama kualifikasi regional. Kita sengaja bikin itu biar orang-orang di daerah tuh juga apa ya. Terpaca untuk buat tim. Ya akhirnya gak cuma Jakarta, Jakarta lagi, Jakarta lagi. Tapi pengen kerata satu Indonesia. Nah. Kedua terbuka. Ini bebas. Mau team pro player, mau itu team amatir tuh boleh ikutan di acara ini. Yang ketiga emang undangan. Untuk khusus team-team profesional. Jadi buat menambah pengalaman team-team amatir. Akhirnya bisa bertanding melawan team proporsional. Jadi nambah pengalaman mereka. Oh, experience-nya gini ya. Jadi mereka tuh bangga ketemu team pro player. Jadi dari tiga tahap ini tuh. Hingga akhirnya babak. Babak final. Joe ini kendalanya untuk game lokal ini apa sih Kak? Emang agak berat sih. Jatuhnya kan butuh funding yang besar nih untuk membuat populer. Mereka itu kadang-kadang untuk game yang lebih ke e-sport mereka gak berani. Mereka lebih berani tuh game-game yang lebih casual lah. Game-game yang emang lebih simple lah. Yang emang bisa dipakai oleh kayak luas. Kalau ini kan game kompetitif. Jadi emang saingan mereka udah tau nih. Saingan saya bakal ada Mobile Legends lah. Free Fire, PUBG lah. Jadi mereka udah takut duluan nih. Saya sering ngobrol dengan developer lokal tuh. Bikin dong game e-sport. Kita bantuin untuk promosi. Kita bikin kompetisi. Dan nanti mereka tetap. Wah agak berapa. Soalnya seakan kita berat. Tapi emang enaknya sekarang government tuh. MNK Marques lagi diskusi nih masalah peraturan. Jadi kalau itu pun jadi. Saya harap game lokal akhirnya mau nih. Untuk bersaing dengan mereka. Dengan tujuan. Ya at least kita bisa bareng-bareng lah. Ada game yang bisa kita bahkan di Indonesia. Dan memang di Piala Presiden ini spesifik salah satu misinya. Untuk mengembangkan game developer lokal. Betul. Setelah kita nyari bibit muda. Kita pengen mengangkat game game lokal. Sekarang bisa bersaing dengan pian yang lagi komputer. Memang tak semua orang bisa bertanding di atas panggung ini. Mengangkat piala. Menjadi juara. Karena dalam kompetisi. Menang dan kalah itu. Miscaya. Namun e-sport tak sekedar siapa menang dan siapa kalah. Arena ini menyajikan pertandingan sekaligus hiburan. Diproduksi dengan profesional. Dikemas dengan menarik. Disaksikan jutaan mata. E-sport menjelma menjadi industri. Dan menciptakan peluang demi peluang baru. Mulai berpisah satu sama lain mengambil posisinya masing-masing. Dan juga tiga player sekarang empat. Salah satunya. Seperti halnya komentator di pertandingan olahraga yang kita saksikan lewat layar kaca. Dalam e-sport ada shotcaster. Sudut pandang itu yang dulu mereka sempat ngecibir aku ngepandang sebelah mata. Karena mungkin bukan profesi yang biasa. Ngapain sih kamu? Apa? Jadi caster? Ngoceh? Ngomentarin game? Kurang kerjaan? Mereka tuh cuma ngeliat dari sisi itu pada jaban dahulu. Apalagi pas aku mulai awal-awal. Manager tim, cowok-cowok semua. Kamu cewek ngapain disitu? Tapi mungkin karena mereka belum tau aja. Bagaimana kita bisa mandiri di dunia e-sports. Ini bener-bener wadah untuk semua orang. Yang di panggung keliatannya cuma 10. Tapi di belakang panggung di dunia e-sports tuh banyak banget. Bahkan ratusan. Ada yang mencari nafkah disini. Banyak. Ada yang di ruang broadcast. Ada yang jadi kameramen juga. Ada yang jadi host. Bahkan ada yang jadi struktur dalam tim. Jadi ini adalah suatu tempat baru. Memang mungkin budaya tau ya. Sesuatu yang baru itu sulit untuk diterima. Tapi mungkin ketika kita juga ngejalaninnya. Dengan benar. Memang gak neka-neko. Orang ngawur-ngawuran. Dan menghasilkan juga. Harusnya mereka akan sadar sih. Ini udah bukan main-main lagi. Stigma yang beredar adalah. Game buat ngabis-ngabisin duit. Udah tidak lagi. Kalau game buat ngabis-ngabisin duit. Mungkin itu adalah zaman gue dulu ya. Di saat ada sebuah game. Memang ngancurin gue. Kuliah gue hancur. Kerjaan gue hancur. Gue udah bagus-bagus. Jaga minimarket. Dulu hancur. Ujung-ujungnya jadi housekeeping juga. Tapi hancur lagi. Gara-gara game. Pokoknya. Kalau dibilang stigma. Itu kan memang masih ada. Cuma gak sekarang kita udah bisa membuktikan. Dan udah banyak pembuktian yang terjadi. Entah dari itu anak ya. Yang memang jadi pro player dibuktikan ke orang tuanya. Kalau mereka bisa berkembang di sini. Bahkan support juga udah datang dari mana-mana kan. Entah dari itu sponsor. Entah itu dari sebuah instansi. Entah itu dari apapun lah. Untuk bisa memajukan dari game ini sendiri. Jadi. Kalau untuk sekarang. Udah gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kalau memang masih ada yang memandang sebelah mata. Yuk. Matanya dibuka. Bareng mata Najwa. Stigma paling lekat terhadap game. Memang soal pendidikan. Game yang masih dianggap sekedar sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Bertolak belakang dengan konsep kegiatan belajar yang konvensional. Namun seiring dengan berkembangnya game dan esports sebagai sebuah industri. Dan kurikulum pendidikan yang tak melulu berfokus pada hal-hal akademis. Perspektif terhadap game dan esports perlahan bergeser. Bahkan dapat menjadi sarana penunjang pendidikan. Mata Najwa berkunjung ke SMA 1 PSKD. Sekolah yang sudah sejak 2012 memasukkan game sebagai ekstra kulikuler. Sekolah ini menjadi pionir melibatkan game ke dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Konsepnya adalah akademik dan non-akademik. Bukan saingan. Tapi komplementer. Karena anak-anak itu kalau mereka misalnya punya bidang yang mereka dalemin serius. E-sport, olahraga, musik, art. Pada umumnya 95% akan lebih prestasi di akademik juga. Kalau hanya difokuskan di akademik saja. Seringkali tidak mencapai maksimal. Jadi itu sebenarnya komplementer. Seperti simbiosis. Akademiknya membuat bidang peminahnya naik. Bidang peminahnya membuat akademiknya naik. Kenapa e-sport jadi pilihan itu? Karena e-sport ini adalah alat bantu pengajaran yang sangat kuat. Sebenarnya dalam 20 tahun saya di pendidikan, ini adalah salah satu alat yang paling kuat yang aku pernah lihat. Really? Karena dia menggabungkan banyak sekali faktor yang semuanya relevan. Soft skill, akademik, socialization, it's all in e-sports. Dan kelebihannya e-sports, dia tidak memiliki hambatan, dimiliki oleh sports. Sports sebagai pembangunan pembangunan, is well documented. Tapi masih ada satu komponen anak-anak sekolah yang tidak bisa sports, due to physical problem, injury, age, atau apa. Di e-sports ini tidak ada. So it has all the benefits of sports. Well, 95% benefit of sports. With very few of the drawbacks. So it becomes a very powerful teaching tool. Jadi kalau ada yang bilang justru kekhawatiran atau stigma seolah-olah kalau main game itu menurunkan kemampuan atau kewasitas belajar, malah justru... Malah justru kebalikannya ya? Bermain game justru meningkatkan kemampuan. Problem solving, intelligence, communication, reaction time, semua meningkatkan e-sports. Nah, kuncinya memang dengan semua bidang. Termasuk juga belajar. Jangan berlebihan. Mesti balance. Tapi kalau balance, it's very powerful tool. Sekarang udah lulus setahun yang lalu. Plannya ada rencana untuk melanjutkan pendidikan lagi? Atau mau fokus di industri ini dulu? Atau plannya gimana? Aku nanti mungkin setelah juara lagi pengen pendidikan dulu sih. Oke. Tapi aku senang banget buat belajar bahasa sih. Belajar bahasa? Kamu tertarik belajar bahasa? Iya. Apa bahasa apa? Bahasa Perancis mungkin sama Mandarin. Oke, oke. Kalau kamu ber? Eh, main fokus dulu lah. Fokus? Kalau soal pendidikan pengen juga sih. Tapi bingung mau ngambil apa. Masih mau lihat situasi? Iya. Kalau kalian sendiri ada bayangan berapa lama lagi ingin berkiprah di dunia ini dan rencana jangka panjangnya seperti apa? 19 tahun ya. Mungkin 5 tahun lagi kayak 4 tahun. 5 tahun lagi 4 tahun? Iya. Itu hitungannya dari apa? Dari melihat rata-rata pemain dunia begitu? Rata-rata mereka sampai 24-25? Atau karena? Enggak sih. Kalau aku sih dari, ya selagi aku masih bisa kenapa enggak? Kan masih muda juga. Sekarang kan kamu 2-3 ya Mon? Ya, 2-3. 2-3. Jadi kamu menargetkan masih 7 tahun lagi bisa terus di industri ini. Apakah sebagai player terus atau mungkin pindah ke bidang lain tapi masih di industri ini? Player sih pengennya, enggak mau yang lain. Enggak coach, enggak pelatih, enggak manajemen, enggak yang lain pokoknya tetap pengen jadi player aja. Tetap jadi player? Itu memang kamu merasa di situ jiwa kamu? Ya, jiwa di situ memang. Enggak mau yang lain lah. Enggak mau yang lain. Adakah player yang setua itu sekarang di skena profesional esports? Setua 23. Setua 30? 30? Sampai 30? 30? Kalau di Mobile Legends enggak ada. Di Mobile Legends sih enggak ada. Kalau di game lain kayaknya ada. Di Mobile Legends tuh sekarang yang paling senior ya Lemon ya? Senior dari... Senior dalam arti yang paling... Ya. Dari segi karir dan pengalaman. Ya. Yang dijadikan tolok ukur, yang dijadikan benchmark kalau kita ngomong Mobile Legends, Ihsan Lemon. Mungkin. Dan karenanya kamu juga mau membuktikan bahwa bisa bertahan selama mungkin jadi player gitu ya? Ya, betul. Pengakuan dosa, jadi dulu memang kamu lebih banyaknya main game aja terus ya? Hmm, banyak. Waktu memang benar-benar buat game. Jadi kayak 24 jam ya bisa setengah harinya lah saya buat game benar-benar. Tapi enggak ada penyesalan? Enggak... Enggak ada sih. Enggak ada penyesalan. Enggak ada penyesalan. Enggak ada penyesalan. Karena juga dulu posisinya juga enggak tahu saya bakal jadi apa. Enggak benar-benar enggak tahu juga ya udah. Pro player adalah kehidupan baru. Kita jalanin. Jalanin. Dan sekarang menjalani kehidupan yang lain lagi setelah... Pro player. Setelah pro player. Iya. Sama menantangnya? Menantangnya... Sama? Enggak beda. Beda? Pro player lebih menantang. Lebih menantang. Pro player lebih menantang. Hidup lebih tenang sekarang kok? Hidup lebih tenang. Lebih tenang. Pro player lebih menantang. Hidup lebih tenang. Ya, hidup saya lebih tenang. Hidup lebih tenang ya? Enggak ada di bawah tekanan dan keharusan latihan berjam-jam. Benar. Enggak ada tekanan, kita harus juara gitu loh. Sebagian perdebatan tentang e-sport rasanya tetap akan terus bergulir. Sebagai fenomena, kehadirannya akan terus dibandingkan, akan terus dipertanyakan. Di tengah masyarakat yang masih melihat game sebagai antitesis produktivitas, justru menarik menantikan bagaimana industri ini akan terus membuktikan diri. E-sport memang dunia yang benar-benar baru. Rasanya masih banyak aspek yang perlu diperkenalkan lebih luas karena ini bagian dari masa depan. Setidaknya satu yang saya temukan. Seperti halnya sepak bola, basket atau tinju misalnya. Mereka yang berprestasi adalah mereka yang bekerja keras. Seringkali semuanya juga diawali dari mimpi. Mungkin masih belum. Tapi akan ada masanya jagad e-sport melahirkan superstar. Sosok ikonik yang menembus batas-batas dunianya. Mereka akan punya Mike Tyson, Michael Jordan, atau Lionel Messi-nya sendiri. Dan siapa yang melarang untuk berharap bila ia lahir dari negeri ini? Indonesia! Selamat datang, Mbak Nana! Hai! Mbak Nana silahkan bisa di tengah panggung. Mbak Nana, tapi kalau ngomong-ngomong ya industri e-sports dan game itu terus berkembang di dalam negeri. Di Indonesia, menurut Mbak Nana seperti apa sih industri ini berpotensi untuk Indonesia? Iya, menurutku banyak yang salah persepsi atas industri ini. Padahal kalau dilihat dari catatan-catatannya dan ini juga saya pelajari. Jadi sebetulnya teman-teman saya tuh datang ke sini belajar. Karena saya lagi mau bikin liputan khusus episode khusus Mata Najwa soal industri ini. Termasuk tentunya soal MCM. Wow! Karena menurutku ini industri, ini ekosistem yang kerap kali dipandang sebelah mata gitu. Banyak yang gak sadar betapa besarnya potensi ini gitu. Betapa industri ini sudah menghidupkan begitu banyak orang. Dan menghasilkan prestasi demi prestasi untuk negeri. Jadi upaya untuk bisa membuka persepsi publik gitu ya akan besarnya potensi itu juga salah satu niatan saya. Dan baru beberapa lama ini kan kurang lebih hampir sebulan nih saya belajar intens soal e-sport dan juga game. Saya belajar banyak banget sih. Saya belajar soal kerja keras. Belajar soal bagaimana pantang menyerah. Gimana kegigihan, bagaimana saling menghargai gitu ya. Walaupun kalah kan ada istilah apa tuh. Good game, well played gitu ya. Tetap support. Iya jadi hal-hal itu yang menurut saya itu banyak saya pelajari. Gimana soal player profesionalnya sekarang yang udah jadi idola dan role model bagi banyak anak muda. Jadi sekali lagi mudah-mudahan liputan khusus ini nanti bisa membuka mata orang pada yang kerap kari ngeliat ah cuma game gitu. Gimana cuma game orang data PDB aja nunjukin tahun ini tuh 31T loh. Wow, wow, wow. 31 triliun data dari Kementara dan itu naik dari sebelumnya 24 triliun. So this is a very huge and big industry dan seharusnya memang diperlakukan sebagaimana besarnya industri ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.